Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Landak sudah menerima logistik tahap pertama untuk Pilkada Serentak 2024. Kini logistik tersimpan di gudang KPU di Landak dengan pengamanan ketat dari anggota PAMDAL KPU serta dibantu personil kepolisian dari Polres Landak. Logistik tahap pertama Pilkada Serentak 2024 sudah diterima KPU Kabupaten Landak dan kini aman tersimpan di gudang Jalan Dengohan. Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Landak, Titin Adriana, saat ditemui di kantor Jalan Raya Ngabang, Pontianak, Kilometer 3, Rabu 10 Oktober 2024. Pihak KPU Kabupaten Landak sudah menerima logistik pemilu berupa tinta, segel plastik, bilik suara, kotak suara, sampul, dan segel stiker. Sedangkan untuk pengamanan, KPU di Landak menugaskan anggota PAMDAL KPU untuk mengamankan gudang logistik. Pengamanan juga dibantu oleh personil kepolisian dari Polres Landak. Selain itu di gudang KPU juga terpasang CCTV. Untuk keamanannya, di mana keamanan untuk khusus gudang ya, gudang logistik Pilkada ini bertempat di Jalan Dengohan berdekatan dengan gudang logistik pemilu yang lalu. Jadi untuk gudang logistik Pilkada ini, kami dibantu oleh Polres Landak, di mana Polres Landak memberikan dua personil untuk membantu kami untuk pengamanannya. Selain itu, kami juga merekrut tenaga pengamanan untuk pengamanan gudang, empat orang, sebanyak empat orang. Setelah itu PAMDAL kami yang kami utus juga untuk pengamanan gudang kami. Nah, selain itu di gudang juga kami sudah memasang CCTV. Nah, itu untuk keamanan gudang logistik pemilu. Dari Kabupaten Landak, Henry Marastileno memberi tekan.